Intro Itu sajadah atau karpet yang biasanya digunakan oleh masjid-masjid yang ada di negara kita Mau tau produk sajadah atau karpet yang mengandung unsur Yahudi? Ini dia ulasannya Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe Like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Sajadah warna hitam putih Ciri dari Yahudi adalah memiliki warna hitam putih Hal ini juga bisa dilihat dari salah satu sajadah yang beredar Sajadah tersebut memiliki warna biru, hitam, putih, dan warna lain Pada gambar sajadah tersebut terdapat juga gambar bulan dan bintang yang dilengkapi dengan dua tiang Karpet mengandung gambar porno Percaya atau tidak sahabat beriman, karpet yang biasa digunakan di masjid dengan dominasi warna hijau ini mengandung gambar porno Yaitu gambar alat kelamin laki-laki di bagian tengah bawah Tepat di gambar bagian pintu Karpet yang merupakan media sholat ini digunakan oleh banyak masjid di Indonesia Sejadah yang mengandung gambar salib Lambang umat kristiani tersebut biasanya kita jumpai di gereja Bagaimana jika gambar tersebut ada pada sajadah yang biasa kita gunakan dalam sholat Sebuah sajadah dengan kombinasi warna biru, hitam, dan warna lainnya di bagian gambar bagian bawah terlihat seperti pintu yang terbuka Namun jika diperhatikan, lebih teliti lagi Ternyata gambar tersebut membentuk gambar salib Sejadah yang mengandung gambar adegan tak senonok Sebuah sajadah memiliki gambar yang terlihat seperti seseorang yang sedang melakukan adegan seks Ketika gambar tersebut diperbesar, terlihat menampilkan gambar anjing Nah bagaimana sahabat beriman? Apakah Anda sudah melihatnya? Coba perhatikan dengan baik Karpet dengan unsur Yahudi Sebuah karpet yang biasa digunakan sebagai ala sholat dianalisis memiliki banyak unsur Yahudi di dalamnya Karpet dengan warna dominan hijau tersebut terlihat memiliki gambar bulan dan bintang Padahal Yahudi juga menggunakan gambar bulan dan bintang Gambar pada karpet tersebut terlihat seperti pentagram yang diputar Kemudian pada sajadah tersebut terdapat dua gambar tiang Terima kasih telah menonton!